Iran mengaku siap menghadapi segala ancaman Israel dan mengancam perubahan kebijakan nuklir jika Israel menyerang fasilitas nuklir mereka. Hal itu diucapkan Komandan Garda Revolusi yang bertanggung jawab atas keamanan fasilitas nuklir Iran, Jenderal Ahmad Khaktalab, pada Kamis 18 April 2024. Khaktalab mengatakan, Iran memiliki peralatan canggih dan fasilitas nuklir mereka tersebar di seluruh wilayah. Pernyataan Khaktalab itu lantas dinilai menunjukkan bahwa Iran mungkin akan mencoba bom nuklir jika situs nuklirnya diserang Israel. Akan tetapi, belum jelas apakah hal tersebut mencerminkan terjadinya perubahan dalam kebijakan nuklir Iran. Sebab, keputusan mengenai program nuklir berada di tangan pemimpin negara tersebut. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di masa lalu telah mengeluarkan dekrit agama yang menyatakan senjata nuklir dilarang dan bertentangan dengan hukum syariat Islam. Meski begitu, Teheran telah mengumpulkan cukup banyak uranium yang diperkaya untuk memproduksi beberapa senjata jika mereka mau. Namun, Badan Intelijen Amerika Serikat dan pihak lain menilai Iran belum memulai program senjata tersebut.